Kalian semua salah, Bensu itu sudah ada lebih dulu bengkel susu di Bandung Dan kami sudah membelinya seharga 4 miliar Kemudian kenapa Kemenkumham mengeluarkan sertifikat merek atas nama Bensu Dengan kepemilikan orang lain kepada orang yang bukan Ruben Onsu Tapi geprek Bensu terkenal ya karena Ruben Onsu Tapi yang punya keluarga Punya keluarga Bukan hanya Ruben Onsu Bukan hanya Ruben Onsu Ini orang yang kerjasama dengan lo pertama kali, temen lo pertama kali Yang akhirnya jadi rebutan pengen ngambil merek Terus dia merupakan sama Bapak Saya temuin temen saya, saya bilang gini Boleh gak sekarang ini kita bareng-bareng dulu Lupain dulu saingannya Lupain dulu untuk berantemnya Kita sama-sama get up together dulu Nanti kalau udah sama-sama settle Mau ribut lagi ayo deh Tanya dokter Richard Kok Jordi Onsu Siap Pak Dokter Penggi sudah datang sini Sudah sehat? Sehat, sehat Sakit apa kemarin? Tipes Sakit Pas banget pas mau kesini Terus satu hari sebelum masuk rumah sakit Jadi ya mesti saya sorry lah Gak apa-apa, yang penting sehat Yang penting sehat pokoknya Iya itu dia Dan langsung bilang koh gitu Manggilnya langsung koh Karena gak tau ya kenapa kayak ada Kenapa ya kita tuh Kita tuh kalau ketemu sama Sarumpun bilang ya Iya Kayaknya langsung koh Cik gitu Yang akrab Kayak spontan aja gitu sebenarnya sih Terus diba-diba Oh kok gue manggilnya koh ya gitu So akrab banget gue Tapi sudah biasa ya kita seperti itu Iya memang biasa Karena memang mungkin di keluarga juga Menghargai orang yang lebih usia gitu kan Pasti terbiasa manggil susu Nah itu ya Ya kayak gitu-gitu kan Lu masih gak sih kalau di keluarga Kalau misalnya salah panggil tuh ada tersinggung gitu Enggak Karena kan memang mungkin papa sendiri Sudah tidak berbahasa Mandarin Bahasa kek juga enggak Tapi supaya tidak putus di tengah jalan Diajarkan sama mereka Oh harusnya tuh ini loh panggilnya gitu Oke jadi panggilnya sekarang Ada ence apa gitu Tua kopo apa gitu Sekarang lebih ketanya sih Kepanya kalau Naina, Yeye, Oma, Opa Kan lebih modern ya Lebih ditanya mau ditanggilnya apa sekarang Oh udah mulai berubah juga ya Udah mulai berubah lah Yang penting tidak hilang dan tidak putus Oke Eh tapi kalau Onsu sendiri tuh ada berwarna saudara? Onsu tuh keluarga inti Iya Kami berempat Berempat saudara Jadi perempuan yang pertama Kedua koruben Oh koruben yang kedua Koruben tuh nomor dua Oke Kemudian ada yang nomor tiga namanya Ijul Terus saya paling bontot Oke Nah gue tertarik datangin lo nih Pengen ngobrol tentang salah satunya Geprek Bensu nih Iya Geprek Bensu Ini Geprek Bensu nih Punya siapa sih? Punya bersama dong Nah ini yang memang mesti Diluruskan Buat orang Indonesia itu sekarang Maaf ya Pak Dokter Kok Banyak orang yang kadang over claim Kadang ada orang yang juga Terkesan tidak memiliki apa-apa Terus menggunakan nama orang lain Iya Iya gak sih? Itu dirjen haki tuh harus catet ini Harus catet nih ngomongan dia nih Iya kan? Gue juga kesel sebenernya Ini kita belum sampai ke merek lah Tapi Orang tuh selalu mengkotak-kotakan Oh ini brand punyanya siapa? Belongs to siapa? Gitu kan Sementara Buat aku ini adalah bisnis keluarga Dimana ada aku Ada kakakku Kemudian ada keluarga aku yang lainnya juga Jadi ini adalah kepemilikannya Secara inti milik keluarga kita semua Punya keluarga? Bukan punya satu orang ya? Bukan punya Ruben Onsu aja? Enggak dong Enggak dong Pasti milik Tapi Bensu itu Geprek Bensu Bensu itu Ruben Onsu Bensu itu Ruben Onsu Bener kan? Betul Berarti membuat dia sebagai simbol Bukan simbol Bukan cuma simbol Tapi Geprek Bensu terkenal ya karena Ruben Onsu Oke Tapi yang punya keluarga? Punya keluarga Bukan hanya Ruben Onsu Bukan hanya Ruben Onsu Kenapa Geprek Bensu bisa terkenal? Oke Kenapa Geprek Bensu bisa menambah cabang secara cepat Di dalam tahun pertamanya? Karena orang punya rasa kepercayaan dengan Ruben Onsu Eksistensinya masih ada Oke Dan lain sebagainya Oke Yang jadi permasalahan adalah digugat Sampai pengadilan Nah Kahlamu lah Itu dia Aku udah tau pasti arahnya bakalan kesini dan Mungkin ini waktunya kita ngobrol sih Empat tahun yang lalu kita selalu tidak memikirkan untuk membuat ini sebagai sinetron Ataupun menjadi korean drama di kancah pertelevisian Indonesia Karena apa? Sekali Ruben Onsu jawab Kemudian nanti akan ada yang menggunakan dari pakar wajah Dari ekspresi Ruben Onsu akan seperti ini Betul? Iya Iya Lusuh ya Kemudian dari sisi lawan akan memberikan jawaban kembali Ada lagi press conference selanjutnya Oke Sementara it's about business dokter Oke Kita fokus kepada bagaimana kami mempertahankan usaha kami Kami bisa menyajikan makanan yang sejenis Dengan apa yang kami sebutkan Geprek bensu ini dan tidak keluar dari koridornya Di harga yang sangat ekonomis Waktu itu lagi pandemi Kita lagi struggling banget dengan harga ayam, harga cabai Terus ditempah lagi sama cerita kasus merek gitu ya Ngapain dokter mau ribut-ribut di infotainment Kita gak cari nama dok Kita bisnis mau cari duit bukan cari terkenal Ruben Onsu mungkin udah terkenal dari tahun berapa Tapi kan itu privilege yang dimiliki oleh Ruben Onsu Privilege yang dimiliki Ruben Onsu dan pada akhirnya kami menang sekarang Oh menang Kemarin kan kalah kan Kalau kami kalah kami gak bisa jualan sampai sekarang dokter Oke Tapi aku rundet dulu ya Jadi geprek bensu ini dari tahun berapa? Geprek bensu tahun 2017 2017 Oke digugat pertama kali tahun berapa? Karena mereka terlalu banyak ngegugatnya ya Sampai lupa kayaknya 2008 Banyak deh 2019 Dan pada tahun berapa? 2019-2020 pada waktu itu ada putusan pengadilan bahwa kalah? 2020 ada putusan pengadilan kalah Jadi gini Urutannya adalah Tahun 2017 Bisnisnya muncul Oke Jadi waktu itu Mungkin kalau Pak doktor masih ingat Orang dari Sabang sampai Merauknya itu jualan kue Yes Semua artis lomba-lombaan jual kue Bukan cuma artis Kita gak boleh kotakin artis Padahal artis cuma bisa jadi brand ambasador Aku cuma bilang kue ya Aku cuma bilang kue Karena banyak-banyak Bukan cuma kue artis Toh sampai sekarang yang bertahan pun Bukan yang kepemilikan yang punya artis kan Banyak Ada banyak kok Ada siliwangi bonggor Lapisang kurian Banyak Pokoknya aku tuh Aku tuh berusaha netral aja dokter Waktu itu orang semua Orang merame jualan kue Terus 2017 tuh Aku mikir Oh iya Pengen bikin sesuatu usaha yang beda Yang memang menjadi kebutuhan orang Indonesia Dan mereka bisa beli setiap hari Waktu itu ngeliatnya dari pecelayam dok Oke Pecelayam itu kan tersebar di seluruh negeri di Indonesia Dalam satu daerah aja mungkin kita bisa bilang puluhan ratusan pecelayam Tapi yang lucunya Biasa jam 10 malam Tukang pecelayam itu Kalau gak nasi uduknya habis Pahaknya habis Atau mungkin satenya habis Saking lakunya ada yang habisnya tidak seragam ya Kenapa orang Indonesia selalu mau beli itu ya Kenapa yang jual banyak Tapi selalu habis Oh ternyata Comfort food orang Indonesia itu Mereka satu harus makan nasi Yang kedua ayam Karena sebagai muslim majority di Indonesia Ayam itu menempati posisi pertama Oke Yang ketiga competitive price dan juga rasa yang pedas Ah Sukanya pedas-pedas Iya Akhirnya aku mikir Jual apa ya Yang gak pecelayam ya Nasi, ayam, pedas Back then Dari tahun 2017 ke belakang Aku tuh sempat pernah makan ayam geprek Bensi itu bukan orang yang pertama jual geprek Geprek itu ada pertama kali di Yogyakarta Makanan anak kuliah Ada geprek bu'rum Ada geprek mas Eko Ada geprek Oh banyak sekali di Yogyakarta Menjamur di Yogyakarta Tapi orang Indonesia ini belum common sama geprek saat itu Oke Akhirnya aku pikir Oh yaudah Kita mau bikin geprek nih Geprek Kita bikin dengan versi franchise Versi kemitraan Tapi kita butuh satu brand ambasador Ataupun brand representatif Tapi kan gak punya modal dokter Oke Akhirnya Oh ya Aku punya privilege Oke Bahwa aku adalah adik dari Ruben Onsu Aku ngobrol sama kokoku Kok ade mau ajak usaha Untuk bisa bikin ayam Oh yaudah deh Terserah karena ini juga bukan bisnis pertama kita kan Yaudah Ade atur aja Tadi gitu Jadilah namanya geprek bensu Oke 2017 namanya bukan geprek bensu dok Apa? Namanya I am geprek bensu Oh iya 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 Jadi kalau ada orang yang bilang I am geprek bensu itu adalah yang pertama Ya emang kan saya yang buat soalnya Oke Setelah itu dua teman saya itu Bilangnya pecah kongsi lah Setelah dia pecah kongsi di tahun 2017 Mereka menjalankan I am geprek bensu Aku dan koruban menjalankan geprek bensunya Oh sempet ada permasalahan internal Akhirnya terpecah jadi dua Betul That's why makanya aku masih inget tuh di Palembang Ada satu tempat geprek bensu yang ini bensu yang asli nih Gatuhnya itu karena konflik itu ya Sebenarnya kita gak pernah bilang bensu yang asli Kayak karyawan lu yang bilang Karyawan yang bilang Iya karyawan lu yang bilang Karena gini buat aku Kita tidak berusaha menjatuhkan yang lain Tapi kita berusaha memberikan pembeda Kita selalu bilang Geprek bensu yang Ruben Onsu Kalau ada bensu yang lain Yang munculin mukanya Apakah tiba-tiba bensunya tiba-tiba berubah jadi Benny Suri Chartly Tapi itu lah Bisa jadi gak? Dokternya tiba-tiba muncul dong disitu Banyak kan namanya kan Karput Karpet putih bisa Gak ikutan Gak ikutan Kartono putri bisa Bener kan? Gue kan bilang gitu ya Itu dong Benny Suwono bisa Jadi kami memberikan pembeda sebenarnya Bahwa oh iya Kenapa harus diberikan pembeda Supaya ketika ada komplain Mengenai kualitas Mengenai adanya kejadian pada toko Kami tahu Bahwa ini sumbernya dari otak Kepulian kami atau bukan Tapi itu legal dia punya AM bensu itu legal Sampai di 2017 Legal atau enggaknya dokter yang nentuin nanti ya Kemudian di tahun 2017 itu kami mendaftarkan juga geprek bensu dengan kepemilikan Ruben Onsu Oke Kemudian pada saat acara lagi ke Menkumham kami dipanggil Nama bensu itu udah ada yang daftar Sementara di Indonesia sendiri untuk pendaftaran merek Mereka itu hukumnya adalah first to file Bukan first to use Siapapun yang mendaftarkan pertama kali Itu akan jatuhnya ke tangan orang itu Setelah masa publikasi Pemeriksaan sustantif Kemudian diterima ada disposisi atau tidak Dan lain sebagainya Sampai lolos sertifikat Baru kepemilikannya sah berarti Oke Pada saat itu ternyata bensu itu udah ada yang punya dok Oke Orang Bandung Oke Namanya Jesse Handalin Kemudian ketika kita mendaftarkan itu dibilang Udah lah lu udah gak bakal bisa dapet Dia bilang nama itu Either ada caranya Dua Yang pertama adalah melalui gugatan Di pengadilan Bukan bermaksud kami sombong dok Bukan bermaksud kami sombong bahwa Oh iya kita mau jalur hukum aja Tapi ini yang sebenarnya disarankan Dari lawyer Dari kemenkumham juga Negara ini negara hukum kan Ada beberapa cara-cara Untuk bisa membatalkan sertifikat Ataupun pendaftaran merk seseorang Yaitu keterkenalan nama Yang kedua adalah pendaftaran di lebih dari lima negara Contohnya waktu itu sempat ada kejadian Boleh dicari Ikea Christian Lubutong BMW Dan lain sebagainya Dijadikan bisnis sama orang Indonesia dok Didaftarin buat dibintain ganti rugi Pun termasuk sama kita mungkin Oke Jadi Bensu ini Bengkel susu ada usahanya dok Jual minuman di dalam susu Namanya Bengkel susu Oke Disingkat harusnya Bengsu Nah ini kan tapi ya gak apa-apa dong Ya ya dong Bengsu juga Hukusan dia juga kan Salahnya di saya Kenapa saya gak daftarin duluan Nama Bengsu Oke Ya gak apa-apa Oke Akhirnya setelah kami melalui proses pengadilan Terus hasilnya Apa ya bilangnya istilah hukumnya Dok Kalau bukan inkrah Tapi draw Tidak ada yang di kalahkan dan tidak ada yang dimenangkan Oke Hasilnya draw Akhirnya Aku datang ke Bandung Duduklah sama orang ini Bro Gini aja Kamu mau jual gak Nah rekamu Mendingan kita beli aja Supaya apa First two file Yang mereka daftarkan Itu jatuhnya ke tangan siapa Ruben Onso Akhirnya kami bayarkan dok 4 miliar Dibeli akhirnya Dibeli Transaksi Transaksi Oke 4 miliar Itu aku cukup yakin Itu ada sertifikat jual beli Ada perjanjian jual belinya Ada AJB nya ya Ada Ada AJB nya Kemudian Setelah itu kita alihkan Setelah itu kita alihkan Di tahun 2018 Dari kepemilikan Jesse Handalim Menjadi Ruben Onso Ini pengalihan ya Bukan berarti merknya dihapuskan Terus Dirubah ke nama Ruben Semuanya jelas Dari nama Jesse Handalim Menjadi nama Ruben Onso Dari sini kita sepakat bahwa First two file Adanya di Ruben Onso sekarang Ya 2019 sertifikat merk Punya orang lain Keluar semuanya Lo kok bisa Ya jangan tanya saya dok Siapa yang masukin Ya gak tau Dokter tanya lah Dokter tanya sama yang komen di bawah Mungkin banyak yang ngerti Hukum kali Daftarkan dengan nama Densu juga Iya Dan merknya dapet Dapet Gile Ini kadang-kadang tebang pilih ya Kita yang daftar gak bisa kemarin Giliran orang lain daftar bisa Kita yang bayar 4 miliar ke Bandung Orang lain dapet Itu Jadi Kalau ada orang bilang Ruben Onso itu mencuri resep Ruben Onso itu Apa namanya Bensu itu adanya pertama kali Siapa dan segala macamnya Dok Dengan rendah hati aku menyampaikan bahwa Kalian semua salah Bensu itu sudah ada lebih dulu Bengkel susu di Bandung Dan kami sudah membelinya Seharga 4 miliar Oke Kemudian kenapa Kemenkumham Mengeluarkan sertifikat merk Atas nama Bensu Dengan kepemilikan orang lain Kepada orang yang bukan Ruben Onso Oke Itu dia Dan itu kalian gugat gak? Dari situ kita gugat Oke Dari situ kita gugat Mungkin Mas aku boleh minta tolong Kas laptopku gak ya Aku tau karena dokter pasti Arahnya kesini Jadi aku udah siapin So ini Mungkin aku sedikit Memberikan informasi Dan juga Mungkin pentingnya Buat teman-teman semua Paham betul Bahwa di Indonesia ini Ada banyak cara-cara Untuk bisa Pertama Melakukan pengecekan Kepemilikan namanya Ada atau gak Jangan sampai kita udah bayar Gaya pendaftaran Udah ada yang daftar Ujung-ujungnya ditolak juga kan sayang Yang paling nyebelin itu Ya gak sampai masalahnya Brandnya udah gede Terus diambil orang lain Ya kalau brandnya gak gede Ngapain direbut dok? Bener gak? Dokter mau gak? Usaha dokter Gak gede Diambil orang Udah lah pusing gue Iya kan? Ini dia Jadi Oh iya ini dia Ini adalah Perjanjian kerjasama Aku sama temanku bertiga Oke Bahwa kepemilikan nama I.M. Geprek Denzu Punya kita bertiga Bareng-bareng ya Namanya gak usah disebut dok Nanti orangnya seneng Nanti terkenal ya Oh tiga-tiganya tanah tangan disini Ada disitu dok ya Oke Kemudian selanjutnya Ini adalah Perjanjian jual beli 4 miliar Oke Dengan Jesse Handalim ya Oke Sudah pindah nih Sudah pindah Oke Bersama dengan lampirannya juga ya Dipindahin pokoknya semuanya sudah dibeli ya Betul Oke Kemudian ada yang bilang Bensu tuh bisa artinya apa aja Bisa Benny Suwono Bisa Benny Suwito Benny Sumargo Benny Sumargo Bener juga Bener juga Ini sebenarnya Biang-biang kayak rohnya Benny Sumargo Eh Gak taunya dok Lepun C.O.L.I.P dong Gak taunya Lihat papahnya temanku Ngerubah nama orang tuanya dok Nih ya Nih ada ya Ini adalah Turunan penetapan Nanti ini boleh dipotong aja Lihat nama aslinya dok Yes Jadi Benny Jadi Benny Kemudian Benny Suwono Kita lihat tanggalnya ya dok ya Oke Terus jangan lupa Lihat saksi pertamanya siapa Sama namanya dengan yang disini Berarti ada atensi Dia pengen ngambil mereknya dong dokter Oh Saksinya Ini orang yang kerjasama dengan lo pertama kali Temen lo pertama kali Yang akhirnya jadi rebutan Pengen ngambil merek Iya Terus dia merubah nama bapak dia Dokter dokter Aduh sekalian nih Tolong Dibacain dong dokter Ini ada tulisan Menetapkan Sama Tolong dokter Bacain Ini tanggalnya berapa Saya gak liat nih Ceritanya saya sulap nih Dibaca Menetapkan Mengabulkan permohonan tersebut Memberikan izin kepada permohonan Untuk memperbaikin Penyesuaian penulisan nama Lengkap dari 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 Benito Menjadi Benny Suwono Sehingga lengkap Menyebutkan diri Menjadi Benny Suwono Nah berarti dia rubah ya Dia rubah nama Dari Benito Menjadi Benny Suwono Betul Tanggalnya adalah 10 Januari 2018 Betul Pendaftarannya tahun 2017 dok Berarti etika tidak baiknya Dirubahnya dari mana tuh Ini ayah yang kerjasama dengan lu tadi Ini temen lu Temen Sampai sekarang juga masih temenan kok Lah lu masih temenin Saya masih nganggap temen Tapi kalau dia ngambut temenan rumah saya Gak apa-apa lah Pusing dok Punya banyak musuh Anggap aja semua temen kok Iya kan Ini pecah kongsinya karena apa nih Tau Ya paling Kalau temen apalagi sih dokter Paling gara-gara duit lah Oke Kalau gak ada duitnya orang ngapain ribut-ribut dok Oke Iya lah Orang tuh ribut gara-gara apa sih Kalau gak duit geng sih Oke dan dia dapet nih Dan dia daftarin di tahun 2018 dapet Dia daftarin di tahun 2017 Kemudian dia dapet 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 Hak cipta nya Dapet Jadi dua nih Jadi dua Padahal lu sudah beli nih Sudah ngabisin duit Sudah beli dari orang Iya Tiba-tiba ada yang bisa klaim lagi nih Betul Terus kayak gimana tuh Ya udah kita masuk ke dalam gugatan Pertama pastinya Perdata waktu itu Urutannya Aku mungkin sedikit lupa Apa saja Tapi pada akhirnya dikasasi kalah Oh yang gue denger di berita pada waktu itu tuh lu kalahnya dengan yang ini Betul Bukan dengan yang bengkel susu tadi Bukan Dengan rekan kerja yang mantan rekan kerja dulu Betul Yang coba merebut merek juga Akhirnya jadi sengket Di 2020 Oke Ternyata Tuhan baik dokter Kenapa? Dari sekian banyak pendaftaran Yang mereka gugat itu cuma 6 Sementara kami memiliki lebih dari 52 pendaftaran Bensu, geprek, bensu, bensu, bakso Di setiap kelas Oke 29, 30, 35, 43 29, 30, 35, 43, dan 45 Oke Iya kan? Ini yang very common nih sekarang 35 dan juga 45 Ya Nah ini yang Apa sebenarnya ini Bentar lagi banyak dipotong nih Banyak dipotong di tiktok Sama ada tulisannya Apa pintar hukum Pintar legal Good luck ya Kalian semoga FVP ya Jadi pintar loh gara-gara ngurusin kayak ginian Sekolah Belum tentu pintar dok penontonnya Banyak kan pasti Iya Itulah dia tapi ya Social media 2020 kasasinya kalah dokter Mereka hanya menggugat 6 pendaftaran Dari 53 Jadi gugatan pertama siapa yang menang? Gugatan pertama mereka menang Kita gak pernah menggugat lagi Oh gugatan pertama mereka yang menang? Mereka menang Terus lalu kenapa ada gugatan kedua? Gak tau tanya ke mereka dokter Jangan tanya saya Kan mereka menang Tinggal eksekusi aja Ambil punya merek lo Gak bisa Karena mereka tidak memiliki First to file Yang mereka miliki Hanya merek I am geprek bensunya dokter Oh oke Sementara Kepemilikan first to file Bensu Bengkel susu Dari Jesse Handalim Kepada Ruben Samuel Onsu Itu masih ada di kami Itu yang mereka coba terus Gugat terus Sampai 20-23 Juni 2023 kemarin Mereka kalah kasasi Saya temuin temen saya Saya bilang gini Eh kamu gak capek 4 tahun Gak mau nyari duit aja Gitu Apa katanya? Kata Oh banyak lah Ceritanya Ada A, B, C, D, E Saya cuma bilang gini Bro Dan sister Tapi Sekarang ini Kita udah 3 tahun lah Ngelewatin pandemi Mungkin Kesusahannya terjadi Di setiap lini bisnis Di semua kalangan Boleh gak Sekarang ini Kita bareng-bareng dulu Lupain dulu Saingannya Lupain dulu Untuk berantemnya Kita sama-sama Get up together dulu Kita recover together Recover stronger Nanti Kalau udah sama-sama settle Mau ribut lagi Ayo deh Sekarang aja Kita lagi banyak masalah nih Betul Jadi yaudah Dua-duanya buka Lu buka Dia juga masih buka Dia buka Kita juga ngapa-ngapain Mereka aja Kadang-kadang penonton aja Yang suka pada Pada BT Berarti dari tim Ruben Onsu Sebenernya gak ada masalah Mereka mau buka Silahkan aja Silahkan Pesanku cuma satu Ini kan bisnis Biar konsumen Yang nanti akan membedakan Mana yang Ruben Onsu Yang satu lagi Bensunya yang dimaksud Yang mana Iya kan Ini apa Athena Atena Tau dong punya siapa Dr. Lee Chatly Kelihatan Iya kan Ada brand representatifnya Yes Kalau dari mereka siapa Oke Nah justru itu Mungkin mereka nyerang lu Supaya lu mati Karena lu terlalu gede Karena ada representatifnya Iya kalau itu mah Iya gimana ya dok Mau bilang juga bingung Mau jawab juga gimana Privilege lah ya Salah siapa juga ya Gak bisa ngomong juga Ruben Onsu yang punya kan Kayak gitu ya Ya atau munculin aja Bensu yang dia maksud siapa Pasang bukanya disitu Gede-gede Terkenal juga kan Eh tapi ini I am geprek Bensu itu masih ada ya Yang mana nih Yang-yang I am geprek Bensu nya Masih masih ada Masih masih ada Masih masih ada Jadi sekarang bersengketa Enggak Enggak Berdiri masing-masing aja Berdiri masing-masing Udah Kita udah ngapain bersengketa dok Mereka yang Mereka yang Banyak Melakukan gugatan mungkin Dua tahun terakhir Tapi banyak kerugian juga Kerugian secara apa Material Materi Material Bugi berapa? Kuart duit berapa? Kalau keluar uang berapa Ya gak bakalan kesepil lah Karena kan 10 miliar lewat Aku gak bakalan bisa nyebut angka dok Karena Aku tidak mau terlihat menjadi orang susah Atau orang ekstrim kaya gitu Gak mau Jadi berapapun itu Tapi yang jelas adalah Ini Ku pertanggung jawabkan Dan ku jalankan sebisa mungkin Apa sih pelajarannya Sudah berbisnis kaya gini Tadinya kita mau baik-baikan Iya Pak Dan ini kan sebenarnya Geprek Bensu ini potensinya kan besar banget ya Sebenarnya kalau tanpa Ini aja kan sebenarnya Multi konflik ya Sebenarnya kalau gak ada konflik Ada konflik aja tuh Bisa cukup besar ya Bahkan di tahun-tahun pertamanya itu kan Geprek terbaik ya Di Indonesia ya Kita ngomong seperti itu ya Itu pun juga dengan Semerawat Masalah hukumnya gitu Apalagi kalau misalnya Dia tidak punya masalah hukum Pasti akan lebih Lebih dark lagi Apa yang lu pelajarin dari Masalah-masalah ini Yang dia pelajarin ternyata Masalah hukum itu adalah Part of marketing dokter Oh ya Marketing itu menurutku ada dua Ada good marketing Sama bad marketing Oke Dimana bad marketing ini ya Mungkin bisa jadi salah satu contohnya kami Ada kasus merek Ada sangketa merek Dan bukan cuma kami aja ya Tapi ternyata mungkin Dari nama Bensu sendiri Ada clickbait yang bisa didapat Sama orang banyak Oke Dari situ pertumbuhan Kenaikan omsetnya signifikan dokter Justru naik Karena orang pengen tahu Oh iya Which one is better Oh orang jadi pengen membanding Betul Orang pengen membandingkan Kemudian ketika itu menjadi Berita nasional Orang akan membuat trademark Mungkin sampai hari ini orang ingat Oh iya geprek Bensu Oh iya geprek Bensu Lo gak usah capek-capek Bedain ini namanya geprek Bensu Itu AM geprek Bensu Gara-gara ada pemberitaan ini Promosi gratis Ini loh bedanya kami Kita gak perlu press con Kita gak perlu macem-macem Tapi balik lagi semua tergantung Dari PR-nya ya Tapi justru gak rugi berarti ya Enggak Secara omset naik Omset naik Oke Luar biasa sih geprek Bensu Di tahun Aku rasa di 2 tahun 3 tahun pertama Karena terlepas Dari rasanya ya Menurut aku ya Rasa geprek ayam Salah satu yang franchise Tapi enak Kayak gitu Aku harus salut dengan geprek Bensu Tapi ya after that Terjadi kemerosotan Kenapa? Kemerosotan ini dokter Lihatnya dari mana? Jumlah outlet Jumlah outlet Karena memang kami terminate dok Karena bentuknya kan semua kemitraan ya Balik lagi Kemitraan di tempat kami tuh Ada banyak rulesnya Terms and conditionnya Oke Ada SOP yang harus dipatuhi Kemudian ada peraturan Di dalam kontrak Dimana mereka harus mengikuti Dan menggunakan Semua bahan baku Oke Semua POS sistem Oke Sampai mereka mengikuti Online training Dan menyelesaikan post test mereka Oke Jadi kalau dokter suka lihat nih Di ojek online Kenapa dia tiba-tiba Siang hari tutup Itu karyawannya lagi gak lulus tes Oh Kita matiin dok Dapat hukuman? Iya Lagi dapat hukuman Oh Itu dia We grow So fast Very fast Bahkan 180 outlet Dalam 2 tahun Gila itu banyak banget loh Bayangin 180 Kita punya lebih dari 60 mitra Waktu itu Ya Satu orang ada yang Punya hampir 30 pernah ada dokter Satu orang 30 outlet Iya Satu orang ada yang punya 30 outlet Dan Alhamdulillah Puji Tuhan Sampai hari ini Semua kemitraan kita Sudah break even point Di bulan ke-6 Di bulan ke-6 Sudah break even point Jadi mau Lu sekalian promosi punya lu disini Oh iya Pinter lu Karena pandemi Apa namanya Orang pada bilang pandemi gimana Mereka tutup Ya seenak jidatnya mereka Sudah gue tutup Orang udah balik modal Sudah ngambil untung Oke Dan memang Ada banyak yang memang Tidak lulus lah Dari kesepakatan Satu Ada banyak pelanggaran Yang mereka buat Yang kedua Pada saat melakukan postes Ada banyak sekali karyawan Yang tidak qualified Dan Si pemilik Kemitraan ini Susah untuk diajak Berkomunikasi Oke Yang ketiga Itu memang Adanya Forecast yang kami lihat Ternyata Tidak baik Kalau diteruskan Di area tersebut Sekarang usaha Buat apa dokter Kalau gak untung Oke Apalagi kita Sekarang ini bisa dibilang 2-3 tahun lah pandemi Puyang dok kepala Kalau cuma impas doang Aku udah gak ngelakuin Sekarang mah Oke Ngapain cuma buat mama Kalau usaha gak untung Pengennya untung ya Berarti ya Iya jelas Oke Kita gak gila pamor juga soalnya Oke Dari 880 sekarang tinggal berapa Ada berapa Oh paling sekarang tinggal 80-an dok 100 hilang 183 di Hongkong Tapi secara omset So far so good ya Karena memang Kita lumayan tega sih dok Lebih tinggi dari pada 180 sama aja Atau memang lebih Sama ajalah Tapi kalau kita lihat Averagenya Mungkin jumlah transaksinya Hampir sama Oke Cuma kan spending power Setiap orang Itu beda-beda ya dok Oke Dari 2020 dokter Pasti paling paham Oke Spending power orang Indonesia itu Basket size-nya lama-lama Mungkin sedikit menurun Untuk kategori makanan Karena ada banyak perang diskon Kemudian Ojek online juga Angkanya sekarang terlalu tinggi Deliverinya Jadi memang ada banyak penyesuaian Yang kita lakukan adalah Mempertahankan Secara quality Dan juga Basket size Dan juga jumlah transaksi Dalam setiap bulannya Supaya kita tidak kehilangan Customer kita Bahkan kita membuat Customer baru Oke Tapi sekarang jadinya pindah ya Dari offline Menjadi online Kita gak pernah offline Oke Bukan-bukan Maksudnya Dari zaman dulu Kita selalu online Kok makan di tempat Maksudnya Enggak Oh gak terima lagi Justru kita tuh Dari zaman dulu dok Orang tuh inget ya Beli bensu Itu loh Yang ojeknya Nantrinya panjang banget Oh dulu gue pernah Makan di tempat Awal-awal Oh iya Ada Tapi Hampir Aku gak bisa bilang Presentasi ya Nanti merujuk kepada Satu ojek online soalnya Tapi jumlah transaksi Kita pasti lebih besar Daripada Online Online lebih besar Daripada offline Oke Tapi online di spot kan Terus tiba-tiba Pindah ke tiktok shop Lu pindah Tiktok shop baru Setahun lebih lah Belakangan Menyesuaikan diri ya Penyesuaian lah Pastinya Penyesuaian diri Oke Kedepan Kedepan Geper bensu Mau kayak gimana Kalau besok Tiba-tiba ada aplikasi Yang nganterin delivery Pakai drone ya Kita ikutan juga dok Itu yang harus dilakukan Sama brand kan Beradaptasi sama apa Yang ada sekarang Jadi sekarang ini lagi Tahun-tahunnya cuan ya Berarti ya Sudah gak ada konflik lagi ya Kalau dibilang tahun cuan Gak juga lah dok Kita kan Burning money Lumayan banyak Hampir 3 tahun ya Mungkin sekarang saatnya ini Kita lagi mau get up Barang-barang menuju 2024 Mudah-mudahan 2024 udah mulai recovery Amin Amin Bro Ini kan kemarin lu juga bilang Generasi Z Itu generasi manja Emang karyawan lu banyak Generasi Z ya Ya banyak Udah banyak ya Emang beneran manja Manja banget Manjanya kayak gimana Coba Manja dok Manja banget Semanja Oke Mereka tuh gak bisa kerja Yang pasti under pressure Under pressure tuh Kalau kita kontak Di luar jam kerja Itu menurut mereka Udah pressure Itu yang pertama Di luar jam kerja Itu sudah pressure Di luar jam kerja Gitu ya Ini pasti ntar banyak Yang komen di bawah Iya Tapi gajinya sesuai Apa enggak Kemudian uang lemburnya Dan segala macem Kepada Gen Z Yang terhormat Dengan segala izin Ya Kalau memang ternyata Kamu merasa Gajinya tidak sesuai Kemudian jam kerja Tidak sesuai Prinsipnya Belajar mencintai Tempat kerjamu Atau tinggalkan sekarang Jangan jadi toxic Di dalamnya Gitu dok Ini yang kadang-kadang Menjadi kebiasaan Ada di dalam sana Mereka merasa Aduh gua Feeling under pressure Terus mereka curhat Ke kiri Ke kanan Dan segala macem Sampai akhirnya Mungkin Muncullah Behavior Di dalam kantor Yang memang Kurang efektif Buat aku Kerja 9 jam Cukup kayaknya Satu jam istirahat 8 jam Datang jam Sembilan Pulang jam 6 Cukup Asalkan datang Nyampe kantor Beneran kerja Beneran kerja Jangan nyatok rambut Dulu setengah 10 Jam 10 Turun ke bawah Ngambil gojek Beli stagbak Abis itu sarapan Beli kopi Nah Minum dulu Itu dah Untuk kesehatan mental Tuh dia Itu sih Nanti kalau misalkan bilang Ya mana Hasilnya Mana kerjaannya Ntar mereka kayak Wah gua gak bisa nih Di uber-uber Kayak gini Gitu Ya rata-rata sih gitu Tapi Tidak menutup kemungkinan Yang aku bilang Ada banyak gen Z Yang Very capable Zaman sekarang ini Oke Karena kan latar belakang Setiap orang beda-beda Apa sih bedanya Generasi Kita dulu Kita lah ya Gua bilang ya 30 Kita kan 30-an ya Dengan generasi Z sekarang Apa sih bedanya Struggling-nya Menurut lu Mungkin dari akses Dan juga Cara mendidik Orang tua ya Dokter ya Aku ngerasa banget Dulu sama orang tua itu Dimana Datang tepat waktu Kemudian Menghargai setiap orang lain Kemudian Belajar akan proses Mendapatkan sesuatu Contoh paling gampang lah Dulu kita mau dapet data Itu susah dokter Kita tuh mau Dapet informasi Itu susah Contoh Informasi yang teoritis Kita harus pergi ke perpustakaan Dulu kita komputer Belum ada itu Macbook Segala macem Di sekolah Masih bentuknya PC Kalau anak zaman sekarang Semua dapat akses Dengan gampangnya Dari Android Dan juga Handphone mereka Berarti kan mereka Makin pintar dong harusnya Makin pintar Tapi mereka tidak menikmati Proses mencari Informasinya Mungkin ya Itu membuat mereka tuh Tidak tangguh Yes Menurut aku sih gitu ya Dulu tuh Dulu tuh Dulu tuh Ada momen dimana Kita tuh Kalau misalkan Dulu tuh aku syuting Dari figuran dok Waktu aku Aku pertama kali syuting tuh Figuran Kelas Empat Eh gak Umur empat tahun TK ya Jadi waktu itu Masih jadi figuran Itu dimana Dulu Mulai dapet peran Sama mamah dan papa Itu diajarkan untuk Salam Kesemua Kru yang ada Halo Iya Kemudian cium tangan Kemudian belakangan Aku ngeliat Oh iya ada banyak genzi Yang gampang jadi artis Atau menyebut dirinya artis Or either Celeb talk Celeb gram Yang dimana Kalau kita janjian Sama mereka Seenak Cidate Datengnya Kalau dateng Maunya syuting konten Mereka duluan Terus kemudian Tiba-tiba Enggak A-I-U-E-O Pulang Atau tayang Nah ini yang aku bilang Mungkin lebih kepada Aturan ya Etitude Sopan santunnya Bisa jadi Bisa jadi Jadi itu dia Proses mendapatkan informasi Proses belajar Apa lagi ya Dan lain-lain Itu membentuk Keperibadian yang berbeda Dari generasi Z ya Mungkin Jadi mereka lebih pintar Mereka lebih baik Mungkin secara gizi Lebih baik daripada kita Ya jelas dong Ya jelas dong Mereka dulu Jaman sekolah Gak makan es kebo Dok Kita minum es kebo gak 200 perak Gizi mereka lebih banyak Gizi mereka lebih pintar Tapi tangguh Dan Etitudenya Ya Jauh dari kita dulu ya Kurang lebih seperti itu ya Mungkin Balik lagi Ini kan tapi cuma dari Kaca mataku ya Dari sudut pandangku Sebagai Orang yang mengalami Kejadian tersebut Mungkin Bukan ekspertis ya Mungkin juga kayak gini Mungkin Ini kan kita juga ngobrol ya Mungkin juga kayak gini Anak muda zaman sekarang Lebih muda cari duit bro Mungkin Daripada zaman kita Kalau zaman kita Cari duit Ya harus Kalau gak bisnis ya Berarti kan lu harus Kita kan harus kerja di perusahaan Betul Kerja di perusahaan Artinya harus ngantoran masuk Kalau kayak zaman sekarang Siapa yang mau ngantor bro Bisa ngendorse Yaudah Dapet duitnya lebih banyak Kayak gitu Jadi kantor Endorsenya itu sampingan Tapi sampingannya gendut Jadi mereka tidak memiliki Rasa Menghargai kepada Pada pekerjaan Yang semestinya dilakukan Gitu maksudnya Apalagi kata anak buah gue nih iPhone 15 keluar nih Kalau iPhone 15 keluar Itu bisnis hotel penuh Maksudnya Antar makanan kan Antar jemput makanan kan Delivery kan Artinya kan zaman sekarang Jadi lebih mudah Untuk Mendapatkan Uang Sehingga kita tuh kayak Dulu kalau kita pengen Naik jabatan Kita harus benar-benar Fokus kerja Pokoknya sepenuh hati Sepenuh jiwa Dan raga kita Pokoknya kita harus keluarkan Demi kita naik jabatan Naik gaji lah Ibaratnya sekalian Sekarang kan kita Begitu ngarep lagi Karena kita banyak Sampingan-sampingan lain Itu mungkin Yang membuat kita Menjadinya gak fokus Dan gak tough Untuk generasi anak sekarang Mungkin ya Ya mungkin Tapi mudah-mudahan Semua akan menjadi Lebih baik Di tahun-tahun ke depan Dan gitu aja lah dok Pusing nih pikirin Dijalanin aja Kalau anak-anak baru Sering izin gak? Sering izin ya? Enggak Gak sering izin Seringnya hilang Sering kamu Mending kalau izin mah dok Ijin mah umur-umuran kita dok Jauh-jauh hari ngomong Jauh-jauh hari Bilang Kalau anak sekarang Mana ada kabar Tiba-tiba gilang aja ya Kalau kita kan dulu Ya dok Ya aku sih Kalau zaman dulu kerja ya dokter ya Ibaratnya kalau lagi sakit aja Itu masih bales handphone gitu Maksudnya masih ngasih kabar Mungkin masih ngelakuin kerjaan Karena sama pendahulu kita kan dibilang Kamu itu kan sakit Bukan sekarat gitu Ngerti gak? Iya Kalau sakit itu kan bisa kasih kabar At least Kasih tau Kasih informasi Kalau anak sekarang Gone with the wind Udah kita gak tau dia Dicatur gak bisa Iya kan? Itu dia Dia sakit sampe healing Aku udah di level Wah kayaknya Kalau terus dipikirin Gak kelar nih dok Udah lah Terserah mereka aja Karena seleksi alam itu ada Oke Nanti yang kuat Yang memang sense of belongingnya besar Mereka pasti akan datang mudah-mudahan Dan bertahan Oke Gitu aja Dan sekarang Lu pilih rekrut yang kayak gimana nih sekarang? Yang mau kerja aja udah nomor satu Yang mau kerja Kemudian Mau berusaha Itu aja lu dok nomor satu Karena sekarang kalau mau cari yang bener-bener Kayak Kalau gue ya dari dulu kan Apalagi yang bisnis kecantikan kan Klinik kecantikan kan Harus cari yang cakep Yang ganteng Yang cantik Kayak gitu punya kan Susah bro Karena yang cantiknya Endorsement Dan what do I believe tuh gini dok Di atas orang kaya tuh masih banyak yang lebih kaya lagi Di atas orang royal masih banyak orang yang lebih royal lagi Seberapa besarpun gaji yang kita berikan kepada karyawan kita Tapi selagi mereka tidak Tapi selagi mereka tidak mendapati rasa nyaman Mereka gak akan bisa bertahan juga dok Oke Mungkin Aku bisa bilang thank you sama semua tim yang ada sampai sekarang Karena mungkin dibilang gajinya besar Tidak Fluctuatif ya betul Bukan fluctuatif Variatif ya betul ya Gajinya Tidak semuanya Sama lah Karena kan ada grading Mulai dari head level Operational level Tapi yang Pengen diciptakan itu adalah Selasana nyaman Karena aku percaya Yang bisa bayar lebih Mahal tuh banyak dok Yang bisa Kasih dia fasilitas lebih banyak tuh Lebih banyak lagi orang di luar sana Mudah-mudahan Saya bisa jadi tempat mereka Bekerja sebagai keluarga juga nantinya Oke Oke Thank you Jordi Sudah datang kesini dan berbagi Siap Pertanyaanku tentang geprek Bensu yang selama ini Rupanya udah Udah kelar ya Mudah-mudahan Bisnisnya sukses Betul Mulus Amin Dan bisa ketemu banyak karyawan Dan mensukseskan banyak orang Kalau ada yang komen di bawah Bilang Iya tapi kalah bro Silahkan dicari lagi 20 Juni 2023 Bahwa Bensu yang bukan Ruben Onsu Bahkan saya gak mau nyebut namanya dokter Itu kalah kasasi Di bulan Juni 2023 Oh Juni 2023 kalah kasasi Oke Sukses dan mudah-mudahan gak ada lagi lah Polenwi Hukum Siap Dok Thank you Terima kasih Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Terima kasih Terima kasih